Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah SWT. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk melakukan doa dan terapi rukiyah yang saya beri tema cara menghancurkan buhul sihir dan jin kiriman dengan wasilah daun bidara atau daun sidir. Daun bidara atau daun sidir dikenal memiliki banyak manfaat. Di antara adalah untuk mengatasi penyakit-penyakit yang sifatnya lahir ya jasmani seperti asam lambung, mah kolonis, darah tinggi, diabetes, penyakit gangguan saraf, penyakit yang berkaitan dengan ginjal dan lain sebagainya. Di samping itu daun sidir dalam kitab-kitab para ulama dijelaskan daun ini memiliki manfaat ya diantaranya adalah untuk mengusir segala energi negatif atau gangguan jin, sihir, santir dan sejenisnya. Bukan karena daunnya tetapi karena sunnah di balik daun sidir ini di zaman Rasulullah SAW dijadikan sebagai wasilah untuk memandikan orang yang meninggal dunia. Yang kedua untuk sebagai media mandinya para wanita yang hadis nifas. Dan yang ketiga adalah sebagai wasilah media sesudah orang masuk Islam atau ma'alak menggunakan daun sidir. Nah sunnah sesungguhnya adalah satu yang ditakuti. Bangsa jin sesuatu yang bertolak belakang, yang bertentangan dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Insya Allah ditakuti oleh bangsa golongan jin khususnya jin zalim, jin fasik, jin kafir. Oke saya lanjutkan bagaimana kita menghancurkan buhul sihir CCTV gaib yang terkunci dengan menggunakan wasilah daun sidir atau daun bidara. Daun bidara telah terbukti dan teruji di kalangan para roki atau ruko, ahli-ahli rukia, para ulama-ulama, ustad-ustad yang biasa melakukan trafi rukia. Di antaranya adalah untuk menghancurkan segala buhul sihir dan ikatan-ikatan jin yang menjadi alat pantau dari bukun atau tukang-tukang sihir. Oke saudara ku, saya perlu jelaskan lagi sedikit. Apa itu buhul ya? Apa itu buhul? Di video saya yang lain sudah saya jelaskan, buhul adalah satu media atau alat dari dukun atau tukang sihir. Atau orang-orang yang melakukan praktek-praktek santet, teluh, tenung, dan seginisnya. Dengan cara mengirimkan berupa benda. Benda-benda atau sesuatu yang sifatnya sebagai CCTV. Benda itu bisa berupa tanah kuburan yang dibungkus oleh kain kafan, bisa berupa boneka yang ditanamkan, bisa berupa tulang, bisa juga berupa pakaian dalam yang dimiliki oleh orang yang menjadi targetnya. Atau dapat juga menggunakan foto seseorang, foto target. Ataupun bisa menggunakan media-media yang lain seperti cicak, lipan, ular, atau hewan-hewan yang menjidikan lainnya. Banyak sekali ya. Dan caranya pun macam-macam. Ada yang dikirimkan secara zahir, ditanam, atau ditempelkan, atau dibuang di atas atap. Ada yang dikirimkan atau dihantarkan secara gaib, tidak kelihatan. Atau memanifestasikan benda yang zahir menjadi gaib. Entah dimasukkan ke dalam badan yang sifatnya dahili, ataupun yang khariji, yang luar badan kita. Atau target yang menjadi sasaran sihir. Saudara ku, bagaimana cara kita menghancurkan segala buho sihir, CCTV gaib, jinjin kiriman, dengan wasilah daun bidara ini. Maka saudara ku, bagi yang punya tanaman daun bidara, silahkan ambillah setangkai, niatkan karena Allah. Lalu siapkan air sebaskom, dan air untuk kita minum. Jadi dua macam wadah. Air untuk kita pakai, menyeramkan ke badan kita atau ke sekitar rumah kita, dan air nanti untuk kita minum. Oke, nah setelah kita sudah mengambil setangkai, maka petiklah daun-daun bidara ini. Dengan niat karena Allah, dengan bismillahirrahmanirrahim, niat ya Allah hamba memohon. Dengan wasilah daun yang disunnahkan oleh Rasulmu, Nabi Ka'amin, Nabi Muhammad SAW, hamba mohon. Hancurkan segala jin, sihir, segala buhul-buhul, yang zahir, yang zaib, CCTV gaib, atau segala energi-energi negatif yang ada di badan hamba, di rumah hamba, tempat usaha hamba, di warung, toko, kedai yang punya tempat usaha ya. Oke, dipetikkan. Lalu diremas-remas ya. Berapa helai? Minimal 7. Boleh 7, kelipatan 7 kali ya. 7 atau 21 helai. Silahkan. 7 helai atau 21 helai dan seterusnya. Nah, dipetik. Lalu masukkan ke baskom. Yang berisi air. Lalu diremas-remas ya. Termasuk untuk di air. Yang kita minum pun demikian ya. Kita remas ya. Remas. Kemudian setelah itu saudaraku, silahkan. Lakukan terapi rukyah mandiri dengan cara apa? Bacalah surat. Al-Fatihah sebanyak 11 kali. Kemudian ayat kursi 11 kali. Al-Kafirun 11 kali. Al-Ikhlaaf 11 kali. Al-Falak An-Nas 11 kali. Setiap satu kali bacaan. Tiupkan ke airnya, dekatkan ke mulutnya dengan ludah kecil. Semburan dengan ludah kecil ya. Satu kali surat. Tiupkan. Bukan ludah besar ya. Ludah kecil. Oke. Setelah itu. Kita membaca lalu meniupkan kedua wadah tadi. Maka saudaraku silahkan. Lakukan teknik scanning. Lakukan teknik scanning. Letakkan tangannya. Di depan mulutnya. Baca surat. Al-Ikhlaas. Al-Falak An-Nas. Usapkan ke seluruh tubuhnya ya. Usapkan lalu. Tangan kanan di dada kiri. Tangan kiri di perut. Lalu putar-putarkan. Ya. Putar-putarkan. Baca Al-Ikhlaas. Al-Falak An-Nas. Ya. Ditambah surat. Al-Fal. Al-Fal. Bagi yang menghafal. Nah. Bagaimana yang tidak menghafal. Atau tidak bisa baca Quran. Boleh menyuruh keluarganya. Atau mahrumnya. Orang-orang yang terdekatnya. Bacakan ke air tadi. Atau. Tempelkan ke area tubuhnya. Ke badannya yang sakit. Atau yang kena target sihir. Selanjutnya. Saudara-saudara sekalian. Setelah itu. Saudaraku. Silahkan berdoa. Minta kepada Allah. Ya Allah. Hamba mohon. Dengan wasilah ayat-ayatmu yang sempurna. Dengan kalimat-kalimatmu yang maha tinggi. Dengan nama-nama yang bahan baik. Hamba mohon pertolonganmu. Ya Rabb. Keluarkan segala jin, sihir, dan buhul-buhulnya. Yang ada di dalam badan hamba. Apabila di dalam badan hamba. Keluarkan segala buhul-buhul sihir. Yang ada di rumah hamba. Di tempat tinggal. Di tempat usaha hamba. Zahirkan. Munculkan. Tampakkan. Kalau memang benar ada ya Rabb. Dan kemudian hancurkan. Oke saudara-saudara silahkan. Setelah berdoa demikian. Maka saudara-saudara silahkan. Yang pertama lakukan adalah. Percikan. Air yang di dalam baskon tadi. Percikan ke sekeliling rumahnya. Ya pelan-pelan. Yang sudah dibacakan. Ayat-ayat rukia. Doa-doa. Kemudian. Sudah kita. Melakukan terapi mandiri. Maka setiap sudut ruang rumah kita. Dipercikan. Di ruang belakang. Ruang dapur ya. Ruang kamar. Ruang tengah. Ruang tamu. Ruang depan. Halaman. Dinding-dinding. Kamar-kamar. Tempat tidur. Atap. Dan seluruh area rumah kita dipercikan. Ya. Nah jangan lupa. Pada saat kita percikan. Bacalah surat al-ikhlas. Al-falak an-nas. Ditambah dengan ayat kursi. Bagi yang menghafalkannya. Dan surat al-fil. Baca sebanyak-banyaknya. Oke. Jangan lupa ya. Pada saat mempercikan. Lalu air yang tadinya. Sudah kita bacakan. Untuk kita minum. Maka silahkan minum. Baca bismillah. Serai berdoa. Ya Allah. Hamba mohon. Jadikanlah air ini. Untuk membersihkan. Diri hamba lahir batin. Menghancurkan segala jin sihir. Santet. Segala buhul-buhul yang ada di badan hamba. Lalu minum. Nah. Ada akan ada reaksi. Akan mual. Atau terasa pusing. Atau ingin muntah. Atau bahkan muntah. Nah. Lakukan teknik scanning lagi. Saya sudah minum air tadi. Air yang sudah bercampur dengan bidara. Tarik. Buang. Lepas. Muntahkan. Nah. Oke. Saudara ku. Sisa air tadi. Boleh diusapkan. Kita pakai mandi. Ya. Boleh kita pakai pel. Di pel di area rumah. Ya. Di baskom tadi itu. Kita jadikan air untuk ngepel ya. Kita tidak tahu. Apakah di sekitar lantai. Atau halaman. Atau dinding-dinding kita ini. Ada buhul yang ditanamkan. Yang gaib. CCTV gaib. Maka insya Allah ta'ala. Ya. Jika Allah berkehanda. Dan takdirnya memang Allah munculkan. Dan memang ada. Secara zahir. Ataupun gaib buhul-buhul yang dikirimkan. Dihantarkan pada suratku. Maka itu akan muncul. Ya. Akan nampak. Nyata. Apapun itu. Entah itu berupa kain kafan. Ya. Yang membungkus tanah. Kuburan. Boneka. Atau rambut. Atau makan hewan-hewan yang menjijikan. Muncul tiba-tiba. Cicat. Dipan. Ular. Kaljenking. Tikus dan sebagainya. Tiba-tiba muncul. Ya. Atau ada yang bau hangus. Seperti bau terbakar. Daging terbakar. Kabel terbakar. Atau seperti sesuatu yang gosong. Jadi jangan heran saudaraku. Ketika melakukan terapi-terapi tadi ini. Maka akan ada hal-hal yang aneh. Jangan takut. Jangan khawatir. Ya. Insya Allah. Allah menjaga kita. Allah akan melindungi kita. Nah saudaraku. Sesudah melakukan demikian. Maka berdoa lah kepada Allah. Ya. Sesudah mempercikkan. Maka duduklah kembali. Lakukan terapi rukia. Dengarkan video kami. Yang khusus yang berkaitan dengan cara memusnahkan buhul. Ikuti langkahnya. Insya Allah. Maka dengan izin Allah. Apabila di rumah kita. Di badan kita. Di tempat usaha. Ya. Yang kita selama ini jadikan sebagai ladang usaha. Ada buhul. Ada ikatan-ikatan sihir. Ya. Ada CCTV gaib. Maka itu akan nampak muncul nyata dan akan. Ya. Bisa meledak. Bisa muncul tiba-tiba ada yang jatuh. Atau bisa ada yang tiba-tiba muncul keperlukaan. Atau. Wabahu alam. Bagaimana. Takdirah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku. Oleh karena itu. Saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian. Untuk terus melakukan terapi rukia ini. Ya. Lakukan terapi dengan menggunakan wasilah daun bidara ya. Di samping saudaraku menyaksikan video-video kami di channel Quranic Terapi. Silahkan ya. Ambillah daun bidara ini. Silahkan. Bagi yang tidak punya daun bidara. Boleh memesan kepada kami. Ya. Kami menyiapkan ya. Yang sudah diekstrak dan sudah dirukia. Serbuk bidara. Yang sudah diekstrak. Ya. Ada juga sabun bidara untuk kita pakai mandi. Ada fresh air bidara. Ada aromat terapi bidara. Ada binyak bidara. Jadi insya Allah. Saudaraku. Sekali lagi. Saya ingin mengajak saudaraku. Menggunakan wasilah ya. Wasilah. Ini hanya wasilah. Perantara. Hakikat yang menyembuhkan. Hakikat yang memberikan. Kebaikan. Ya. Adalah Allah. Kita hanya berdoa dengan wasilah. Sunnahnya Rasulullah. Dengan daun bidara ini. Sekali lagi saudaraku. Bagi yang. Ingin membutuhkan. Produk yang berkaitan dengan bidara. Silahkan. Ya. Pesan di channel kami. Hubungi bagian Herba Rukia. Ya. Di 08111 111 2067. Nomor WhatsApp. Satunya 6 kali ya. Saya ulangi. 08111 211 2067. Nah. Sekali lagi. Ini untuk membantu proses penyembuhan. Ya. Silahkan saudaraku. Kami menyiapkan produk-produk bidara ya. Yang sudah diekstrak. Berupa minyak. Berupa sabun. Berupa aromaterapi. Atau berupa minyak. Minyak telon bagi anak. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan wasilah. Doa-doa kita. Dengan ayat-ayat yang kita baca. Dengan permohonan kita. Yang ikhlas. Tulus pada Allah. Ya. Dengan wasilah. Herba-herba Rukia. Yang kita konsumsi. Ataupun tanaman-tanaman yang kita gunakan. Semoga Allah meriduai. Dan kemudian. Segala gangguan jin. Sihir santet. Dan. Muhul-buhul sihir. Dihancurkan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah. Terima kasih. Jazakumullah khairan khasira. Ya. Share video ini. Bagikan pada saudara-saudara kita yang lainnya. Di grup-grup. Facebook dan media-media sosial yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.